Pemirsa lima pelaku aborsi di Durensawit, Jakarta Timur ditangkap Satreskim Polres Metro Jakarta Timur. Dari hasil pemeriksaan sementara, kelima pelaku memiliki peran masing-masing meski tidak memiliki kemampuan medis. Satreskim Polres Metro Jakarta Timur menggerbek rumah praktek aborsi di kawasan Bilimun, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Di rumah tersebut, petugas menikus lima orang pelaku dan sejumlah barang bukti. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku sudah menjalankan aksinya dalam waktu dua tahun terakhir dan saling membagi tugas dalam melancarkan aksinya. Perharinya pelaku merauk keuntungan hingga 25 juta rupiah. Praktek aborsi dilakukan menggunakan pakum, bius, dan obat daptarji. Setelah janin disedot, pelaku melarutkan janin menggunakan cairan kimia, HCL, kemudian janin dibuang oleh pelaku ke safety tank melalui toilet. Kastor Treskim Polres Metro Jakarta Timur menyebut bahwa pelaku tidak memiliki kemampuan medis dan hanya berawal dari otodidak. Pelaku menerima 4 hingga 8 pasien per hari. Sementara pelaku mendapatkan pasien melalui iklan yang dipasangnya di media sosial. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 3. 4.8 dan 3.4.6 KUHP Undang-Undang No. 36 Tahun 2009. Dari Jakarta, Ryomanik Ainews melaporkan.